Intro Nyaho guys, hari ini gue mau nge-review keyboard baru dari Daxa, yaitu Daxa M64 Classic. Video ini disponsor oleh dompet gue, nambah hari nambah henteng dompetnya ya. Jadi gue bakal sangat apresiasi jika kalian hit tombol like dan subscribe. Memulai dari unboxingnya, di dalamnya ada keyboardnya, kabel USB Type-C braided sepanjang 1,8 meter, keycap dan switch cooler combo, dengan extra switch, keycap tambahan, dan document-documentnya. First impression, build quality-nya mantep, tapi gue personally kurang suka dengan desain case-nya, yang bagaian bawahnya gak rata dengan meja. Gue juga kurang suka gimana di daerah di sisi kanan dan kirinya menggunakan finish glossy, sedangkan part lainnya menggunakan finish satin. Biasanya gue kurang rekomen layout 64 key begini, karena shift kirinya 2 unit, dan ada beberapa key 1 unit di sisi kanannya. Karena layout key-nya kayak begini, gak semua keycap set compatible ya. Memulai teardown-nya dari layer pertama, dia menggunakan keycap yang mempunyai profil XDA, dan berbahan PBT yang die sub dengan warna grey to tone. Terus, legends-nya di die sub dengan warna hitam. Untuk font legends-nya gue suka, tapi ya sayangnya ada beberapa key yang gak centered font-nya, seperti di key R, T, 6, dan 8. Ketebalan keycaps-nya mempunyai ketebalan 1,4 mm. Dengan segmenting yang sudah oke dan flashing-nya sangat oke, cuman ada 1 atau 2 key yang masih ada sisa flashing-nya. Untuk key tambahan, ada accent key untuk escape dan arrow keys. Terus ada beberapa key untuk user macOS. Setelah mencabut semua keycaps-nya, kita ketemu dengan switch-nya, yang menggunakan Gatron KS9 Yellows. Terus setelah semua switch itu dicabut, kita ketemu dengan socket-nya yang udah semuanya south-facing, kecuali key yang di atas USB-C port-nya. SMD LED-nya juga udah under PCB. Terus, untuk stabilizer-nya dia menggunakan yang warna putih, dan udah freeloop. Di unit gue udah gak ada rattle, tapi masih ada ticking di beberapa keys-nya. Untuk fitment complete juga udah ketat, jadi gak perlu kita band-aid mode lagi. Stabilizer ini juga udah gak ada fangs-nya, jadi gak perlu kita clip lagi. Untuk kawat stabilizer-nya masih ke bawah, jadi sayangnya gak bisa kita gummy O-ring mount. Untuk memisahkan plate dari keys-nya, kita perlu melepas 6 baut dari platenya. Platenya mempunyai finish satin ke glossy gini, yang pas gue scratch test, gampang ke scratch. Di tengah plate dan PCB-nya, ada plate foam yang gue gak tau mengapa mereka melakukan ini, tapi daerah untuk mencabut stabilizer-nya ketutup. Jadi untuk mencabut stabilizer, kalian harus bongkar keyboard-nya, dan gak bisa langsung cabut saja. Terus untuk PCB-nya, dia berwarna hitam, dengan port USB Type-C, di sisi kiri case-nya. Yang gue menemukan sangat unik itu, dia ada mounting point di sisi kiri dan kanan PCB-nya, untuk digunakan di case 60% standard lain. Jadi kalau kalian mau menggunakan PCB ini di case lain, dia support. Very nice karena udah lama banget, gue gak ngeliat gini di keyboard pre-built. Terakhir gue liat adanya di VX64. Di bawah PCB-nya, ada case foam dengan ketebalan 2,5mm. Sangat tebal dibanding case foam bawaan keyboard lain. Terakhir ada case-nya, yang desainnya gue personally kurang suka, karena gak rata dengan meja. Karena ini, dalamnya juga gak rata, dan pas gue modif agak susah untuk memasang pemberatnya. Yang cukup surprising itu, dia juga support mounting point untuk keyboard 60% standar, ke PCB di sisi kanan dan kirinya. Case-nya mempunyai ukuran 29,2cm x 10cm, dengan pointer tinggi 3,1cm, dan pointer pendeng 1,9cm. Typing angle-nya 6,8 derajat. Sayangnya masih gak ada flip-up fit, jadi gak adjustable typing angle-nya. Desain case-nya, di belakangnya ada 6 groove ini, dan di daerah tengahnya menggantung dan gak kena meja. Untuk branding, ada sticker di sisi bawah case-nya, dan label di sisi belakang. Berat keyboard-nya pas unmodded 646 gram. Software-nya bisa kalian download dari website-nya Daksa, dan seperti biasa bisa buat nge-set RGB, macro, dan key assignment-nya. Lighting RGB-nya nge-peek di 240 lux, dengan switch Gatron Chaos 9 Yellows. Sekarang, sebelum nge-mod keyboard-nya, gue mau ngasih final opinion gue untuk keyboard ini, pas unmodded. Keyboard ini pas unmodded sangat usable, dan peningnya sangat baik, tetapi ya switch-nya belum di-loop, jadi masih kerasa kurang saja. Sekarang untuk list mod-nya. Pertama, gue nge-loop switch Gatron Yellows 9-nya, terus gue memasang Tempest Tape mod, dan Toilet Paper mod ke PCB-nya. Untuk mounting style-nya, gue pasang Spring Mount, dan baut-nya gue cuma pasang ke PCB. Terakhir, gue retune stabilizers-nya. Untuk nge-loop switch-nya, gue udah pernah membuat tutorial sebelumnya, jadi nggak bakal gue jelasin lagi di video ini. Switch-nya gue loop dengan 205 G0 untuk bottom housing, top housing, dan stem. Terus 105 untuk Spring-nya. Nge-loop switch bakal membuat typing feel-nya lebih smooth, dan suaranya lebih enak. Di case-nya, gue menggunakan peberat roda RC, untuk menambah berat ke case-nya dikit, karena gue rasa terlalu enteng. Terus, gue memasang Tempest Tape mod di sisi belakang PCB-nya. Tinggal pasang tape-tipe apa aja, asal non-konduktif ke sisi belakang PCB-nya. Dia bakal membuat suara keyboard-nya lebih deep dan keras. Untuk toilet paper mod, gue lupa ketemu di mana. Tapi tinggal menggunakan tisu, dan dipasang ke PCB seperti P.E.Fo mod. Daerah stabilizer-nya juga perlu dibolongin dulu ya. Katanya, si suara yang diproduce dari ini bakal similar ke P.E.Fo, tapi nggak se-poppy atau sekeras suaranya. Untuk mengganti mounting style-nya ke Spring Mount, gue memotong standoff yang kena ke plate-nya. Tapi cuma dikit, biar dia masih bisa menahan Spring-nya. Terus, baut-nya gue pasang ke PCB-nya di sisi kanan dan kiri. Ini pertama kali gue menggunakan mod ini, tapi katanya bakal membuat typing feel-nya bouncy. Terakhir, gue retune stabilizer pre-loop-nya. Pre-loop-nya udah baik, tapi masih ada beberapa keys yang ticking, jadi gue retune. Sebelum typing test-nya, gue mau ngasih final opinion gue untuk keyboard ini. Keyboard ini sangat baik dari sisi compatibility, karena di PCB-nya ada mounting point standarnya buat keys 60%. Dan ini plus yang sangat gede, karena artinya kalian bisa memasang PCB ini ke keys tray mount lain yang menggunakan mounting point standar itu. Tetapi untuk modability, nggak ada banyak yang bisa kita modif atau part yang unik, dan dia sama aja seperti tray mount lain. Plus-nya ada di south-facing PCB sockets-nya, stock dampening-nya yang udah sangat baik di opening gue, keycaps-nya yang udah berbahan PBT dan color scheme-nya non-standard, dan seperti gue bilang tadi, compatibility case-nya. Gue bisa rekomen keyboard ini ke pengguna yang rencana loop atau ganti switch, karena ya sebenernya cuma satu mod itu dan keyboard ini udah mantep banget. Tapi kepada pengguna yang nggak mau modding sama sekali atau lubing switch, gue masih bisa rekomen keyboard-nya karena dampening-nya udah sangat cukup, dan nggak kerasa kopong. Tapi gue juga sangat rekomen untuk kalian loop atau ganti ke loop switches, karena improvement di feel dan rasanya sangat gede. Minusnya cuma ada di mounting style-nya yang masih tray mount, dan keycaps-nya yang alignment font-nya kurang baik. Untuk gue, keyboard ini cocok untuk gue pakai PCB-nya di keys lain, tapi ya seperti gue bilang tadi, gue kurang suka desain keystock-nya karena glossy part-nya. Keycaps-nya gue sangat disappointed karena misalignment-nya, satu-satunya yang paling parah yang gue pernah lihat. In the end, keyboard ini bisa gue bilang candidate yang sangat baik jika kalian rencana modif dengan ganti case lain. Yaudah guys, langsung ke soundtest-nya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yaudah, ini akhir videonya ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan, bisa join grup Discord kami, link di description tinggal join dan eksperaturan ya. Gue juga streaming game di Twitch at Rinkawaii, jadi kalau ada pertanyaan tinggal mampir ya. Thank you udah nonton video gue, and see you in the next video. Bye bye.